Nasib Gus Bipta saya kira memang betul-betul apes ya, sekalipun dia sudah melakukan permintaan maaf, sudah ketemu langsung dengan bapak-bapak yang bukan es tersebut, tetapi rupanya sampai hari ini, isu soal bagaimana kekurang ajaran Gus Bipta ini, ini bergulir terus, bahkan sudah masuk di lingkaran partai-partai politik pengusung Pak Prabowo. Salah satunya saya kira adalah kemenangkan Pak Prabowo yang juga buah kutum partai Gurindra. Secara terang-terangan, beliau mengatakan bahwa penting saya kira memang ada evaluasi terhadap kinerja para menteri, terutama kalau itu berkaitan dengan menciderai perasaan masyarakat. Kita tahu bahwa Pak Prabowo betul-betul sangat mencintai dan mengayomi rakyat kecil, terutama para pedagang kaki lima, dan itu seringkali Pak Prabowo sampaikan di pidato-pidatonya. Saudara-saudara kalian, saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu, keringat, fisik, mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Kita sudah mendengar ya, seperti apa pidato Pak Prabowo, kalau itu diukri pada saat ada ubi sudah, secara tugas, lantang bagaimana Pak Prabowo menyampaikan rasa simpati dan kisahannya terhadap rakyat, yang merupakan penyangga ekonomi kecil di lapangan atau di masyarakat. Dan Pak Prabowo paham betul, bahwa ngeliat ekonomi pada pedagang-pedagang kaki lima, sesungguhnya, itu adalah salah satu kekuatan bangsa kita. Pak Prabowo mengatakan bahwa mereka itu berjuang untuk menghidupi keluarganya. Jadi mereka berjihad sebenarnya. Tetapi oleh Gus Mita, mungkin karena menganggap ini hanya candaan, ya lupaslah. Apa yang dia mau sampaikan, perasaan di atas mimbar, itu tanpa dia berpikir, dia takis dan seterusnya. Nah, dan memang kalau kita putar lagi kembali videonya, yang mendonggolkan itu adalah orang yang ada di samping kiri kanannya, yang juga betul-betul tertawa, terbahak-bahak, seolah-olah tidak ada rasa empati sama sekali. Yang kita juga baru tahu, saya tracking baik-baik, Oh, ternyata salah satu yang ada di sampingnya itu adalah salah seorang Oklum Habib. Anaknya Aba Lutfi, kan? Boleh jadi itu juga salah satu spirit yang membuat kemudian Gus Mita ini, karena merasa dekat dengan cucu Nabi, apa pun yang dia lakukan? Sasa saja. Tapi itu pikiran saya sendiri, sahabat, ya. Jangan sampai kemudian dianggap bahwa ini yang saya sampaikan gini kebenaran. Boleh jadi. Boleh jadi. Karena kan Gus Mita ini memang sangat tasim ya, terutama terhadap Aba Lutfi. Ya tentu, terhadap keluarga Aba Lutfi juga demikian. Kan begitu. Nah, seperti apa pernyataan daripada Kemenangkan Pak Prabowo yang meminta menteri-menterinya, terutama terkait soal Gus Mita ini di evaluasi, ini coba kita simak videonya, sahabat. Kemenangkan Pak Prabowo Nah, karena ini sudah sangat viral, sudah minta maaf, banyak ini disain juga yang mengapresiasi, tapi lebih banyak yang menolak permintaan maafnya Gus Mita. Sekalipun, Bapak-Bapak Tukang S ini dapat menuai rejeki ya, pasca mendapat ketikan dari Gus Mita. Hal lain yang menarik juga adalah bagaimana salah seorang petinggi PKB berreaksi keras. Dia mengatakan bahwa Gus Mita ini adalah urakan, pencurah mengurakan katanya. Gus Mita ini kan dikenal kiai yang uraan ya, kiai yang ke tempat-tempat yang bisa, apa yang disampaikan memang kurang pantas. Saya yakin Gus Mita juga tahu. Tapi mungkin gak pula aset saja. Tentu yang apa namanya masalah ke-Pindonesia, buktik bisa menilai. Ya, budaya kiai yang berdaya ini kan untuk mengembangkan apa namanya, pendekatan yang persuasi dari kukuh. Meskipun Mita ini sudah pejabat negara, tapi kan lebih dikenal publik sebagai tempat-tempat. Maka ya, lebih dikembangkan mestinya ya. Ini kan juga sudah sangat mendegradasi Gus Mita ya. Mungkin karena kosalnya ya. Dia juga paham betul bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Mita memang ini sangat tidak masuk di akal sebagai seorang pencerama melakukan penghinaan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, saya kira sahabat-sahabat sekalian, hikmah dari apa yang dialami oleh Gus Mita ini saya kira tidak saja untuk Gus Mita ya. terhadap seluruh pejabat-pejabat yang ada di naungan pemerintah Pak Prabowo hari ini, ini kan kalau tidak salah sudah orang yang kelima ya, yang upside. Kau namalah. Pertama, ada Menteri Desa yang begitu jadi Menteri Desa langsung mengeluarkan surat untuk kepentingan pribadinya dengan Kop Kementerian Desa. Yang kedua, ada sahabat kita yang sangat bersemangat kalau bicara HAM, dia juga menambah anggaran. Jadi, belum bekerja, sudah meminta tambahan anggaran. Ini aneh-aneh kan memang Menteri ini Pak Prabowo. Lalu, ada juga Pak Yusri sama Hindra yang juga mengeluarkan satu statement yang juga saya kira offside soal pelanggaran HAM berat dan tidak berat. Ya, itu juga kan sudah viral. Lalu, ada Raffi Ahmad baru-baru ini yang juga mau lakukan tindakan yang sangat cilaka menurut saya. mencintai Pak Prabowo di hari-hari tenang dia meng-up instruksi Pak Prabowo untuk memilih Paslong Rido di Jakarta. Nah, bayangkan lalu ditambah hari ini muncul lagi Gus Mipta. memang membuat Pak Prabowo sakit kepala dengan menteri-menteri yang seperti ini kualitasnya. Wajar saja kalau kemudian para partai-partai mengusul Pak Prabowo itu berreaksi karena seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa seluruh pejabat-pejabat di bawah pemerintahan Pak Prabowo pada lasarnya rakyat akan memandang itu sebagai representasi Pak Prabowo bila mana bertindak di lapangan bila mana bicara di lapangan jadi saya kianya memang menteri-menteri ini fokus dengan apa yang menjadi agenda Pak Prabowo saya kira ada delapan hashtag program yang Pak Prabowo lagi canangkan untuk 5 tahun ke depan itu yang mesti dikawal dari berbagai bidang termasuk saya kira Gus Mipta soal moderasi beragama fokus di situ saja itu jangan juga mengomentari hal-hal yang tidak seharusnya dikomentari jadi apapun permohonan maaf dari Gus Mipta hari ini sepertinya rakyat tidak percaya bahwa Gus Mipta tulus melakukan itu semua rakyat memandang bahwa Gus Mipta melakukan permohonan maaf hanya karena tekanan dari netizen yang kedua hanya karena takut sama Pak Prabowo jangan sampai kemudian dia dievaluasi dan dipecat nah benar saja kemudian Pak Prabowo yang juga wakil ketua Partai Gurindra itu sudah bicara komedia bahwa memang harus dievaluasi menteri-menteri Pak Prabowo yang tidak becus nah itu kasarnya seperti itu kan luar biasa Pak karena itu sahabat-sahabat sekalian sekali lagi ini kita akan bantai terus bagaimana supaya orang-orang yang ada di bawahnya Pak Prabowo ini betul-betul orang yang solid orang yang kuat orang yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap kecintaan terhadap Indonesia kecintaan terhadap rakyat Indonesia sebagaimana yang Pak Prabowo selalu sampaikan dimanapun dia bicara soal pedagang kaki lima soal tukang es tukang bakso orang-orang ini semua adalah penyangga perekonomian kita pada level bawah yang sebenarnya inilah yang menjaga inflasi bagi negara kita Pak Prabowo tahu persis itu karena itu kekurang ajaran para pojawa Pak Prabowo terhadap rakyat-rakyat Pak Prabowo wajar kalau kemudian rakyat para pendukung Pak Prabowo itu marah nah tahulah sendiri bagaimana kalau ini tiseng marah ini tiseng Indonesia itu waduh paling menakutkan di seluruh dunia bahayanya itu inilah yang menimpa Gus Mipta jadi sekali lagi kita berharap kejadian ini menjadi pelajaran buat semua pihak ya terutama orang-orang yang melukai di Pak Prabowo untuk lebih berhati-hati lagi karena bagaimanapun juga saya selalu sampaikan representasi Anda di masyarakat keberadaan Anda di masyarakat adalah cormin daripada keberadaan Pak Prabowo di tengah-tengah rakyatnya sebagai pembantu terima kasih selamat menikmati